Pemahaman yang memadai terkait dengan berbagai teknik pengendalian ini sangat penting ketika kita melihat atau mengawal sebuah aplikasi atau database. Jadi, itu secara singkat prinsip integritas data dampak yaitu atomicity, consistency, isolation, and durability. Oke, teman-teman sekarang karena kita sudah dapat fondasinya, kita akan menuju materi selanjutnya yaitu tentang desain dan identifikasi dari pengendalian. Oke, ini sebenarnya teman-teman, aku kasih intro ini supaya teman-teman nggak bingung kalau kita langsung nojet ke point to remember-nya. Karena ini cukup teknis ya, jadi aku takut kalau bisa aku langsung tiba-tiba nyebutin di sisi cek digit, parity, beats, dan sebagainya. Teman-teman nanti kayak ini apa gitu. Jadi, aku izin jelasin dulu ya teman-teman terkait dengan itu tuh apa sih sebenarnya, ini makhluk apa? Oke, jadi kalau kita menjadi auditor IT atau data information system, pemahaman yang memadai terkait dengan berbagai teknik pengendalian ini sangat penting ketika kita melihat atau mengawalit sebuah aplikasi atau database. Nah, jadi kita akan lihat ya teman-teman, ini pengendalian-pengendalian yang ditanam ke dalam sebuah sistem untuk bisa mendeteksi error atau memperbaiki kalau terjadi error. Jadi, tadi kita punya tujuan ya namanya integritas data. Nah, untuk mencapai hal tersebut, praktiknya yang kita nggak bisa diem aja, kita harus melakukan hal-hal agar itu tercapai. Nah, hal-hal itu adalah ini yang akan kita bahas barang-barang. Jadi, dimulai dari yang namanya cek digit, ini yang paling simpel menurut aku, enak banget. Oke, kita mulai dari yang pertama yaitu cek digit. Jadi, cek digit itu simpelnya adalah kita punya sebuah angka tambahan yang dihasilkan dan ditambahkan ke dalam angka yang sudah kita pakai. Jadi, ini biasanya digunakan untuk mendeteksi error gitu ya teman-teman. Dan ini angkanya, angka tambahannya itu dihasilkan dari algoritma matematika. Nah, jadi contohnya gini teman-teman. Ini contoh yang paling populer, biasa dipakai di referensi manapun gitu ya. Jadi, kalau kita misalnya di banking punya namanya nomor akun nasabah gitu ya, nomor nasabah. Iya nggak sih? Namanya nomor nasabah. Nah, nomor nasabah ini itu tuh ada cek digitnya teman-teman. Jadi, ada angka-angka-angka. Nah, ini ada satu angka tambahan yang sebenarnya itu dihasilkan dari algoritma matematika gitu ya. Jadi, dia dihasilkan dari algoritma dan ditambahkan. Jadi, memastikan bahwa nomor ini tuh benar gitu. Nomor ini adalah nomor yang tidak diubah-ubah gitu. Nomor ini belum dilakukan pengubahan. Jadi, dengan cek digit ini kita memastikan akurasi data ya teman-teman. Dan, yang dihindari tuh apa? Yang dihindari tuh ada dua, namanya transposition dan transcription. Buat teman-teman biar nggak bingung, transcription itu kan sesuai namanya ya, transcript. Kalau teman-teman datang rapat, teman-teman suruh bikin transcript. Transcript berarti kan teman-teman menyalin apa kata-kata yang disampaikan oleh orang-orang yang berbicara di dalam rapat tersebut. Terus, teman-teman pindahin menjadi teks gitu ya. Transcriptnya itu adalah ketidakakuratan yang disebabkan oleh kita secara manual meng-copy atau meng-input data. Nah, jadi dalam proses men-transcript tadi, kita bisa jadi salah gitu ya dalam meng-input sesuatu. Jadi, kayak orang ngomong A, kita nulisnya B. Itu kan mungkin banget terjadi ya teman-teman. Atau kita ngopi, misalnya ngopi ternyata ada yang ketinggal atau ada yang kurang gitu ya. Atau sebagainya ya, error yang lainnya. Nah, itu namanya error transcription. Nah, kalau error selanjutnya namanya transposition. Jadi, ini adalah ketika data itu terswek atau tertukar gitu ya. Jadi, angka yang pertama sama angka yang kedua ketukar. Nah, itu namanya error transposition. Oke, jadi ini digunakan untuk memastikan bahwa data itu tidak diubah, data itu tidak ditukar-tukar gitu ya. Dan, pada akhirnya nanti cara kerjanya adalah kita tuh ketika menerima sebuah data, maka dia akan menghitung ulang dengan algoritma matematika itu untuk memastikan bahwa, oh bener nih, data ini adalah data yang sebenarnya. Dan dia digunakan hanya untuk mendeteksi error ya. Jadi, dia tidak bisa memperbaiki error tersebut. Jadi, kalau kita menemukan sebuah kesalahan terkait dengan data setelah kita melakukan perhitungan algoritma matematika tadi, maka yang bisa kita lakukan adalah meminta ulang nomornya. Boleh nggak di-input lagi nomornya gitu? Oke ya, teman-teman. Jadi, itu terus kita sekarang menuju yang kedua namanya parity bits. Jadi, parity bits ini adalah sebuah metode yang simple. Jadi, kalau extra digit, teman-teman tuh nambahin digit. Nah, kalau parity bits, teman-teman nambahin bit gitu ya. Jadi, nambahin sebuah bit tambahan ke dalam data. Nah, bit tambahan ini namanya parity bits gitu ya. Oke, jadi parity bits ini adalah sebuah metode yang efisien untuk kita mendeteksi error. Makanya dia cocok untuk beragam aplikasi, khususnya ketika kita tuh punya keterbatasan sumber daya komputasi atau ketika kita memproses secara real time. Nah, ini jadi kalau kita misalnya pakai aplikasi yang sifatnya real time, ini salah satu pengendalian yang bisa ditanam ke dalam sistemnya. Oke, jadi, cara kerjanya adalah gini, teman-teman. Jadi, kalau kita menetapkan bahwa organisasi kita itu mau pakai bit yang event atau genap atau odds atau genjil. Nah, jadi kita punya pilihan tuh bahwa parity kita mau yang event atau yang odds. Nah, dalam hal kita udah memilih event, maka semua nomor parity bits kita itu harus membuat data itu menjadi genap. Dalam hal sebaliknya, kalau kita memilih bahwa parity bits kita ini membuat data menjadi odds atau ganjil, maka ya berarti angkanya harus sifatnya ganjil. Oke, tapi biar lebih clear, nanti aku contohin. Nah, ini teman-teman dari Hemang Doshi sendiri yang dikasih contoh. Nah, teman-teman lihat deh, itu ada karakter, terus ada sendernya, ada parity bits-nya, ada receiver-nya, dan parity-nya apa. Jadi, organisasi ini memilih menggunakan parity yang event atau genap. Nah, teman-teman lihat, di angka sender, itu kan angka satunya tuh ada 1, 2, 3. Berarti dia ganjil ya, teman-teman. Maka parity bits-nya adalah angka 1 supaya jadi genap, jadi ada 4. Terus, kalau misalnya udah genap, misalnya kayak yang karakter A itu, itu dia udah ada 2 parity bits, maka kita tambahkan angka 0 supaya tetap sama, hanya ada 2 angka 1, jadi dia event gitu ya. Oke, next. Kalau di C itu, 1, 2, 3. Dia ada 3 angka 1, maka kita tambahkan 1 lagi parity bits-nya supaya dia menjadi ada 4 angka 1 dan menjadi genap. Oke, nah, kita lihat 1, 2, 3, 4. Di sender, dia udah ngirim bahwa aku punya angka 1, 4 loh. Oke, parity bit-nya kan bener, berarti 0 ya, teman-teman, supaya tetap genap gitu. Eh, ternyata pas diterima, kok angka satunya cuma 1, 2, 3? Nah, berarti ini kan ganjil ya. Wah, ini nggak bener nih. Soalnya, organisasinya kan milih parity yang genap ya. Kok tiba-tiba ada yang angka satunya cuma ada 3, berarti ini terjadi error ketika pengiriman data gitu ya. Jadi, simpelnya seperti itu, teman-teman. Pastikan bahwa organisasi memilih dia event atau odds, terus pastikan ketika pengiriman sama yang diterima nanti sama gitu ya. Kalau event ya berarti sama-sama event gitu. Itu, teman-teman. Jadi, semoga nggak bingung ya. Oke, jadi kalau parity bit-nya ini sama seperti extra digit. Dia jadi sifatnya hanya untuk mendeteksi error, tidak bisa untuk memperbaiki error ya, teman-teman. Oke, next, kita menuju yang namanya checksum. Nah, ini sebenarnya agak grading ya, teman-teman. Jadi, parity bit, terus ada kakaknya. Jadi, dia yang lebih jago nih, namanya checksum. Jadi, checksum ini sama kayak parity bit, tapi dia punya kapabilitas untuk mengenali error yang kompleks. Jadi, grading, kalau ini tadi parity bit, maka di atasnya ada yang lebih suhu, namanya checksum. Jadi, checksum ini sebenarnya prinsipnya sama dengan parity bit, tapi punya kapasitas atau kapabilitas untuk mengenali error yang lebih kompleks gitu ya. Nah, kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena checksum ini menambahkan beberapa bit. Tidak hanya satu bit saja kayak tadi, parity bit kan cuma namain satu ya, teman-teman. Kalau checksum ini menambahkan beberapa bit tambahan ke dalam data gitu ya. Jadi, nanti dia menghitungnya secara matematikal gitu. Secara matematis dihitung bahwa secara datanya secara utuh gitu ya. Oh, ini apakah dia sudah diubah atau belum gitu. Next, yang lebih suhu lagi, dan ini paling suhu di antara game parity, yaitu cyclic redundancy checksum atau CRC, atau biasanya juga disebutnya sesimpel, kita tinggalin cyclicnya, jadi redundancy checksum. Nah, checksum ini adalah yang lebih advance. Jadi, dia paling jago nih di antara geng parity, ya, karena dia menggunakan kode cyclic gitu. Kalau teman-teman bingung kode cyclic apa, sama teman-teman. Waktu belajar materi CISA tuh saya cuman kayak, ya udahlah ya, ada namanya kode cyclic ya, udahlah ada code gitu. Udah intinya saya pasrah aja. Oke, jadi intinya ada code gitu ya, namanya cyclic codes. Saya nggak tahu sebenarnya persisnya gimana, saya harus mengakui. Oke, jadi, nah, si CRC checksum ini ditambahkan ke dalam data dan ditransmisikan bersama dengan data tersebut gitu. Nah, jadi dia bisa mendeteksi error yang lebih macem-macem lagi gitu. Jadi, kalau tadi checksum itu, dia kan udah lebih jago ya, bisa mengenali yang lebih kompleks errornya. Nah, ini jauh lebih bisa lagi untuk mendeteksi error yang lebih kompleks gitu ya. Dan dia cocoknya dipakai di lingkungan yang kayak channel komunikasinya itu cukup berisik. Cukup berisik tuh misalnya jaringannya padat lalu lintasnya. Nah, itu cocok banget kalau kita pakai cyclic redundancy checksum. Oke, next, kita akan menuju yang namanya forward error control. Jadi, ini prinsipnya sama kayak redundancy checksum tadi, CRC. Tapi dia punya kapabilitas tidak hanya mendeteksi. Jadi, tadi ya geng parity itu, parity bit, checksum, terus redundancy checksum, itu sifatnya semua hanya untuk mendeteksi error, tidak untuk memperbaiki error. Nah, kalau forward error control ini sifatnya dia bisa membenahi atau membenarkan ketika terjadi error secara real time atau secara waktu itu juga gitu. Nah, ini gimana? Kok bisa kayak gitu? Karena forward error control ini, dia tuh nambah data redundan ke dalam pesan yang dikirimkan untuk memfasilitasi kalau misalnya terjadi error di pihak penerima, jadi dia udah punya data redundannya. Nah, jadi data redundan ini bisa digunakan untuk merekonstruksi ulang pesan yang awal kalau misalnya dia terjadi error, kita masih punya nih redundansinya. Dengan demikian, nanti kita bisa langsung ngebenerin berdasarkan data redundan tersebut. Nah, ini cocok ya teman-teman. Nggak semua transaksi itu cocok ya memakai ini. Jadi, cocoknya atau lebih bukan cocoknya ya, tapi worth it-nya, tapi lebih cucok gitu ya secara biayanya itu hanya untuk sebuah transaksi atau sebuah data yang ketika kita mentransmisikan ulang, itu akan menjadi sangat sulit atau sangat mahal. Nah, ini jadi kalau misalnya hal tersebut terpenuhi bahwa proses pengiriman ulang itu nggak praktis atau mahal, maka kita pakai metode ini, forward error control gitu ya. Oke, tadi udah aku sebutin bahwa dia kelebihannya adalah bisa banget untuk juga sekalian mengkoreksi. Oke, teman-teman, next kita akan menuju jenis lainnya, yaitu namanya limit checks. Jadi, limit checks ini memastikan bahwa data itu sesuai dengan limit yang sudah ditentukan di awal. Jadi, misalnya datanya harus upper, harus lower, itu kayak password gitu ya, itu kan ada peraturannya ya. Terus, datanya nggak boleh lebih besar dari sekian, nggak boleh lebih kecil dari sekian, misalnya kayak umur tuh nggak bisa negatif, itu kan namanya limit check juga ya gitu. Jadi, itu adalah pengendalian input yang biasa dipakai di aplikasi untuk memastikan bahwa hanya data-data yang valid saja yang di-input ke dalam sebuah sistem. Next, kita punya namanya automated system balancing. Automated system balancing ini merekonsilasi total input dan total output. Jadi, ngebandingin total inputnya sama total outputnya. Kalau ada perbedaan, dia akan ngasih tahu dan juga nanti bisa diinvestigasi untuk dikoleksi. Oke, teman-teman, jadi kita menggunakan ini untuk memastikan bahwa nggak ada transaksi yang hilang selama processing. Kalau input sama dengan output kan ya berarti memang sudah sesuai gitu ya. Nah, kalau nggak sesuai berarti kita pastiin bahwa mana ini yang hilang gitu. Oke, next ada yang namanya sequence checks. Jadi, ini sesuai namanya memastikan urutan gitu. Jadi, kalau misalnya kita punya data kan biasanya ada urutannya. Misalnya nomor invoice, itu kan ada urutannya ya teman-teman. Dan nggak boleh juga ada yang loncat gitu ya. Jadi, misalnya invoice nomor 1000, tiba-tiba invoice nomor 1002. Berarti invoice nomor 1001-nya kemana ya gitu. Nah, ini memastikan bahwa semua data itu sudah urut. Kalau diurutkan nggak ada yang loncat, nggak ada yang hilang gitu. Oke, next. Kita akan menuju bagian point to remember-nya. Jadi, silakan dibuka website CISXM selanjutnya. Kita akan bahas satu-satu ya teman-teman. Kita menuju yang nomor satu ya teman-teman. Ketika tujuannya adalah untuk mendeteksi error transcription dan transposition. Jawabannya harus check digit. Ya, jadi check digit itu sangat berasosiasi sama transcription sama transposition ya teman-teman. Nah, definisinya tadi sudah aku jelasin bahwa transcription itu adalah salah ketik, salah copy gitu ya. Terkait dengan data selama penginputan. Sedangkan transposition itu kalau ada pertukaran posisi karakter di dalam data. Oke, check digit adalah bentuk dari pendeteksi error yang digunakan untuk memastikan akurasi data selama transmission atau transmisi atau entry data. Dengan mengikutkan check digit dalam data, error seperti transcription dan transposition dapat diidentifikasi karena hasil dari check digitnya akan menunjukkan dia tuh nggak valid ya. Oke, nomor dua ketika tujuannya adalah memastikan akurasi, maka jawabannya harus check digit. Tadi udah aku sebutin juga bahwa akurasi itu sangat bersinonim juga sama check digit. Jadi, kalau kita mentransmisi atau meng-entry data, maka akurasi ini menjadi hal yang penting ya teman-teman. Akurasi itu kan kebenaran dari data gitu. Nah, check digit memastikan bahwa data yang transmisi atau data yang ter-input itu bebas dari error, bebas dari tadi transcription dan transposition, karena check digitnya akan nunjukin. Kalau ada data yang tidak akurat, maka dia akan nunjukin check digitnya itu tidak valid. Oke, next. Ketika tujuan adalah mengidentifikasi error pengiringan, maka jawabannya harus parity bits atau checksums atau CRC. Nah, ini gradingnya paling tinggi CRC, terus selanjutnya checksum, terus baru parity bits. Tapi ingat teman-teman, yang aku selalu-selalu-selalu sampaikan ke teman-teman, bahwa sebuah pilihan itu ya ada asosiasi sama resource dan harganya. Jadi, kalau kita milih CRC ini ya berarti resource kita harus lebih besar. Jadi, tentu biayanya akan lebih mahal gitu ya teman-teman. Dibanding kalau kita pilih checksum, apalagi parity bits gitu ya. Jadi, storage kita akan lebih banyak gitu dan sebagainya. Nah, ini pastikan teman-teman, pilihan ini datang dari kebutuhan organisasi, bukan dari keren-kerenan aja. Ya, oke. Jadi, error transmisi ini terjadi ketika data itu korab dalam perjalanan dari pengirim kepada penerimanya. Nah, parity bits, checksum, dan CRC ini adalah metode untuk mendeteksi error terkait dengan pengiriman tersebut. Tadi udah aku sebutin juga ya, parity bits itu menambahkan extra bit ke dalam setiap karakter untuk memastikan bahwa datanya sudah akurat gitu ya. Jadi, dia bisa, tadi udah bisa ganjil maupun genap. Terus, checksum sama CRC itu yang metode lebih jagoannya lagi gitu ya. Jadi, mereka melibatkan kode, melibatkan algoritma yang lebih kompleks gitu. Nah, kalau misalnya checksum, parity bits, atau CRC ini sampai kepada pengirim, nanti ketika dia nggak match, maka dia akan menunjukkan bahwa ada transmission error atau error terkait dengan pengirimannya. Oke, next. Sekarang kita menuju poin keempat. Kalau tujuannya untuk memastikan kelengkapan, jawabannya harus parity bits, atau checksums, atau CRC. Nah, urutannya sama, jadi kalau misalnya mana yang paling baik, pertanyaan di gencisanya, maka kita akan selalu membeli CRC ya teman-teman, dia yang paling baik. Tapi kalau nggak ada CRC, nanti teman-teman pilih yang checksum ya. Tapi kalau udah nggak ada banget, yaudah parity bits gitu ya. Oke, jadi completeness sendiri atau kelengkapan, itu maksudnya adalah bahwa data itu disirim, bahwa data yang dikirim itu diterima tanpa ada bagian yang hilang gitu ya. Oke, teman-teman, jadi itu selanjutnya. Nomor lima, ketika tujuannya untuk memastikan integritas, jawabannya harus parity bits, atau checksum, atau CRC. Nah, integritas data itu aspeknya ada macam-macam, tapi biasanya yang biasa dibahas orang adalah akurasi, terus konsistensi, kelengkapan, gitu-gitu ya. Jadi, itu biasanya kita memakainya adalah parity bits, checksum, atau CRC. Nah, biar teman-teman nggak bingung, jadi kalau spesifik nyebutnya akurasi aja, maka kita pilihnya check digit ya teman-teman. Tapi kalau integritas atau kelengkapan, gitu ya, itu pilihnya geng parity ya, jadi parity bits, checksum, dan CRC gitu. Oke, teman-teman, itu selanjutnya kita menuju poin ke-6. Nah, dia disebutkan preferensinya sebagai berikut. Preferensi pertama adalah CRC, jika CRC tidak ada, maka checksum, jika CRC dan checksum tidak ada, maka parity bits. Jadi, sesuai tadi, kalau mana yang the best, itu CRC ya teman-teman, baru checksum, baru terakhir adalah parity bits. Oke, next, poin ke-7, ketika tujuannya adalah untuk mengkoreksi. Jadi, ada detect, tentu pertama dia mendeteksi dulu, terus selanjutnya adalah mengkoreksi. Terkait dengan error pengiriman, maka jawabannya harus forward error control. Nah, jadi karena satu-satunya dari tadi yang aku sebutin, segala macam, hanya forward error control saja yang punya metode yang bisa digunakan untuk mengkoreksi ya teman-teman. Jadi, yang lain bisanya mendeteksi kalau yang ini satu ini, dia bisa sampai mengkoreksi. Jadi, prinsip kerjanya tadi udah aku sebutin juga bahwa dia itu menambah redundansi terhadap data yang dikirimkan. Jadi, kalau misalnya dibandingkan gitu ya, data redundansi sama data aslinya, jadi kalau misalnya terjadi error yang terdeteksi, maka dia bisa membenarkannya dengan tadi data yang redundan. Jadi, nggak perlu lagi ada proses transmisi ulang. Oke, dan ini konsep yang terakhir. Jadi, ketika tujuannya adalah memastikan bahwa transaksi harus terjadi sepenuhnya atau tidak terjadi sama sekali, jawabannya adalah atomicity. Ya, ya. Jadi, atomicity itu all or nothing. Jadi, kamu bener-bener menjadi secara keseluruhan atau nggak usah sama sekali. Jadi, kayak, hmm, ya, kamu tuh suka sama aku apa nggak? Nggak bisa di tengah-tengah gitu, nggak bisa ngegantung. Sorry. Sorry, kenapa aku ngasih sampelnya nggak jelas. Oke, next. Jadi, atomicity ini prinsipnya ya tadi ya teman-teman, kalau di dunia nyata biar teman-teman gampang ingatnya adalah, ya, kamu tuh either suka atau nggak suka sama seseorang. Jangan kayak tengah-tengah aja gitu. Jadi, atomicity ini memastikan kalau misalnya terjadi entry atau update terkait dengan sebuah data, maka dia diproses secara keseluruhan. Ya, jadi nggak boleh selah-selahnya aja yang tersimpan atau ter-update gitu. Kecuali memang itu intensional. Jadi, itu konsep yang cukup teknis hari ini. Semoga ini nggak membingungkan teman-teman. Dan kalau membingungkannya nggak apa-apa, ya namanya proses belajar loh teman-teman. Pasti ada bingung-bingungnya. Saya selalu ingat, kalau dulu tuh, pas pertama kali belajar tuh, pasti ada rasa kok, kok aku kayak gini aja? Bingung sih, kok kayaknya orang lain bisa-bisa aja ngerti, kok aku nggak ngerti nggak gitu. Tapi percaya deh teman-teman, prosesnya orang tuh beda-beda gitu. Kita mungkin bingung-bingungnya di sini, tapi orang lain tuh yang kita pandang, kayaknya dia ngerti deh semuanya. Dia juga pasti ada area bingungnya juga gitu loh teman-teman. Jadi, ya kita tuh kayak bahasa jauhnya tuh sawang-sinawang gitu. Semua orang tuh sebenernya menghadapi kebingungan. Cuman ya, karena kita nggak lihat bingungnya orang lain, jadi kita mengasumsikan cuma kita ajing bingung gitu. Tapi percayalah, semua orang tuh alamin proses yang sama-sama susah juga ketika dia mempelajari sesuatu. So, semangat tetap berjuang untuk bisa menguasai materi-materinya Cisa ya teman-teman. Oke teman-teman, dan aku akan ketemu lagi sama teman-teman insya Allah minggu depan. Bye. Eh, udah lama banget aku meninggalkan dinding aku tamu sih. Hei, kok lupa? Hei, apa namanya? Eh, kok lupa sih? Oke, next. Nggak penting. Nah, jadi dia... Nah, dia jadi sifatnya hanya untuk meletak si Errol. Cek som ini adalah yang lebih. Advance. Ini aku tadi cek som, mati cek som. Chaotic banget sih. Zang